Halo, hai, yipi, disangkan soal with Kanyoni Hai semuanya, kembali lagi bersama Fionni dari Kanyoni Pada video kali ini, aku mau ajak teman-teman untuk bikin tuibon MPLS Untuk menyambut siswa-siswi baru, angkatan bawah, ataupun mahasiswa-mahasiswi Teman-teman bisa lihat dulu, hasil desainnya akan seperti ini Teman-teman bisa bikin ini menggunakan Canva Free aja loh Teman-teman udah lihat hasil desainnya? Yuk, kita langsung masuk ke tutorialnya Seperti biasa, teman-teman bisa masuk dulu aja ke Canva.com Kemudian sign up atau login terlebih dahulu Setelah itu, teman-teman bisa pilih aja template Instagram Post Di sini aku akan pakai template Instagram Post ukuran 1080 x 1080 pixel Setelah tuntun masuk ke blank page seperti ini, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah masuk ke bagian elemen Kemudian kita akan cari yang namanya Flat Organic Clouds Kita klik grafik Di sini ada beberapa pilihan clouds yang bentuknya itu seperti background ya teman-teman Aku akan pilih yang satu ini Kita perbesar dulu Sampai seukuran desainnya kita Kemudian karena di sini warnanya itu agak kehijauan Aku mau ubah dia jadi warna kuning aja ya teman-teman Untuk kode hexnya, aku akan ganti menjadi FFFDBC Setelah itu dua warna lainnya gak akan aku kotak-katik ya teman-teman Next, karena kita mau bikin twibon Berarti kita harus masukin framenya Di sini teman-teman klik aja satu kali di bagian elemen Sampai dia muncul seperti ini Kalian scroll dulu Sampai kalian melihat yang tulisannya frames Di sini aku akan pakai frame yang bentuknya bulat Kalau teman-teman pengen variasiin dengan bentuk frame lain Itu juga boleh banget Di sini kita klik dulu satu kali Kita taruh di sebelah kiri Kemudian kita perbesar Pastikan dia di daerah tengah Selanjutnya aku akan cari yang namanya Scribble Circle Kita klik grafik Teman-teman bisa pilih yang mana yang mau kalian pakai Tapi aku akan pakai yang ini ya teman-teman Kita ubah dulu warnanya menjadi 4B 5E 60B Setelah itu Tuntun bisa perbesar aja area scribblenya Timpakan ke atas frame Kemudian Kalau sudah Kalian klik position Klik backward Kenapa sih kok kita taruh di belakang? Supaya Foto yang mau kita masukin ke frame Itu tetap mudah untuk di drag and drop Select kedua bagian dari frame dan juga scribblenya Terus kalian pastikan di tengah Setelah itu kita akan hias area latar belakang desainnya kita Selanjutnya kita akan hias area latar belakangnya untuk mendukung efek sekolahannya nih teman-teman Yang pertama kita akan cari dulu yang namanya soil Kita klik grafik Kita klik grafik Tuntun boleh pilih yang mana yang mau kalian pakai Aku akan pakai yang ini Kita perbesar dulu Pastikan dia ada di daerah bawah Klik position Backward Sebanyak dua kali Next Teman-teman bisa cari yang namanya fence Fence-nya yang pager ya teman-teman Kemudian kita pilih aja yang free Nah yang ini Kita taruh di sebelah kiri Klik position Klik backward Sebanyak tiga kali Di sisi kanannya Aku akan kasih yang namanya sekolahan Jadi kita akan cari school Kita pilih aja yang paling pertama ya teman-teman Kita perbesar Kemudian kita taruh di bagian belakang Klik position Backward Baru deh yang terakhir Di area bawahnya Kalau kita ngomongin sekolah Tentunya ada anak muridnya kan Jadi teman-teman bisa cari aja Student Teman-teman boleh pilih aja Yang mana yang mau kalian pakai Aku akan pakai yang ini aja Kita taruh di sudut kanan Perkecil Jangan bikin elemen studentnya itu Lebih besar daripada schoolnya ya teman-teman Karena apa? Karena kita ingat lagi nih Kalau school Bangunan Itu tentunya akan lebih besar ketimbang manusia kan Jadi di dalam desainnya juga sama Harus diingat komposisinya Teman-teman bisa taruh aja di sebelah kanan Seperti ini Oke deh teman-teman Di sini aku sudah selesai Mengatur area latar belakang desainnya kita Selanjutnya kita akan masukkan text Teman-teman bisa klik text Kemudian kita klik at a heading Kita tulis terlebih dahulu We are ready for MPLS 2023 gitu Atau 2024 Kemudian kita ganti dulu fontnya Di sini aku akan pakai font Gentisans Yang ini ya teman-teman Gentisans Kita akan klik efek Kita akan pakai efek outline Nah efek outline-nya Text text-nya teman-teman atur aja Sampai full Sampai 200 Terus kalian ubah kalimatnya menjadi 2 baris Kita ganti latar outline-nya Dengan warna biru Yang ini ya teman-teman Untuk kode hex-nya 4B5E60 Selanjutnya kita ganti warna text-nya Jadi warna ini aja nih Warna biru muda Untuk kode hex-nya F0 FA F2 Teman-teman bisa klik spacing Di sini line spacing-nya Kita perkecil terlebih dahulu Supaya tulisannya agak merapat ya teman-teman Selanjutnya Aku akan masukkan sebuah shape Di daerah tulisannya Kenapa sih aku mau masukin shape Bukannya di sini aja udah cukup nih Karena kalau kita mau hapus bagian background-nya nih teman-teman Di sini agak susah dihapusnya Jadi mendingan kita tutupin aja Tonton bisa klik elemen Kemudian kita masukkan line and shape Kita pilih aja yang bulat Kemudian kita ganti warnanya dengan warna outline Terus teman-teman geser dulu ke bawah Kita buat dia jadi oval Kemudian kita timpakan seperti ini Select dengan text-nya Kemudian klik group Tonton bisa atur lagi posisinya sesuai keinginannya kalian Next Aku akan masukkan tulisan di daerah atas teman-teman Aku mau tulisan We are proud to be apa gitu Misalkan kita proud nih Bergabung di sekolah apa Tonton bisa tulisin aja di daerah atas Supaya lebih bervariasi Kita akan pilih elemen Yang namanya wood Hanging Sign Tonton bisa pilih aja yang free Aku akan pakai yang ini Tapi Kita flip terlebih dahulu teman-teman Kita taruh di daerah atas Kita perbesar Dan pastikan Hanging wood-nya itu tertutup area atasnya Jadi seolah-olah dia menggantung dari atas ya teman-teman Kemudian teman-teman bisa klik teks lagi Kita klik at a heading We are proud To be Misalkan Kalanian 21 gitu Sekolah Kalana Angkatan 21 Contohnya kayak gitu ya teman-teman Terus kita ganti dulu fontnya Kita samain aja Pakai ganti sans Kita ubah jadi dua baris Kita ganti warnanya jadi warna putih Setelah itu kita timpakan di atas ini Kalian bisa atur rotasinya Menyesuaikan sama hanging wood-nya Kita turunkan sedikit line spacing-nya Supaya dia bisa lebih besar Baru deh yang paling terakhir Yaitu Apa yuk teman-teman Logo sekolahannya Jangan lupa Tonton bisa upload aja logo sekolahannya kalian ke Canva Karena disini aku gak punya logo sekolahan Jadi aku akan ambil contoh aja dari Canva Kita akan cari aja School logo Misalkan yang ini Kita perkecil Kita taruh di daerah atas Di ujung sini Dan Sudah deh Selesai Sebenarnya sampai disini Tui bone kita Udah bisa di-share Kepada orang lain Cuma ada dua cara Untuk men-share Tui bone-nya kita Cara yang pertama Teman-teman bisa klik share Kemudian kalian scroll Sampai klik more Terus kalian klik aja Yang template link Nah si link ini Kalian copy Kemudian Kamu share Kepada calon-calon Siswa-siswinya Supaya mereka bisa masuk Ke link ini Terus mereka bisa deh Masukin fotonya Sisa di drag and drop aja Kedalam frame-nya Tapi mereka harus upload dulu ya Fotonya ke Canva Cara yang kedua Teman-teman harus hapus Area frame-nya ini Supaya Kalian bisa share Kepada orang lain Dalam bentuk PNG Jadi mereka Sisa pilih aja fotonya Pakai aplikasi apapun Sisa ditimpain aja Si tui bone-nya ini Gimana caranya Kalau mau seperti itu Disini kita klik dulu Satu kali Di frame-nya Kemudian Kita akan ubah Frame-nya ini Jadi warna hitam full Kalau sudah Tonton-tonton klik share Kemudian kalian download Download lah Sebagai PNG Setelah tonton selesai Mendownload Kalian masuk ke tab baru Disini kita akan masuk ke Fotopea Dotcom Setelah tonton melihat Tampilan seperti ini Tonton bisa drag and drop aja File desainnya kalian Atau kalian bisa langsung Pilih aja dari HP-nya kalian Ataupun laptop-nya kalian Next Tonton pilih yang ini Magic one Yang bentuknya Seperti tongkat sihir Tonton arahin aja Ke area frame ini Klik satu kali Nanti dia akan Secara otomatis Terseleksi Next Tonton bisa klik Edit Kemudian klik Clear Nanti secara otomatis Si Fotopea ini Akan menghapus Area frame-nya Kalau sudah selesai Teman-teman bisa Klik file Kemudian Export as Dan export Sebagai PNG Baru deh Kalian klik Save Gimana teman-teman Simple banget kan Ada dua cara nih Kalian bisa share Sebagai template link Atau kalian share Sebagai PNG Tenang aja Semua elemen Yang ada di dalam Desain ini Tersedia di kanva free Teman-teman juga Bisa pakai Fotopea tadi Untuk menghapus Backgroundnya secara free Yuk Langsung dipraktekin juga Aku tunggu hasil Karinya kalian Tag aku di Instagram Sorry Dengan hashtag GoKanFashion Dan mention aku Di Atkanioni C-A-N-I-O-N J-nya dua Thank you semuanya Yang sudah menonton Tutorial hari ini Semoga bermanfaat Kalau kalian ada Request tutorial Atau konten lainnya Kalian bisa tulis Di kolom komentar Jangan lupa like video ini Dan juga subscribe Pastikan kalian Nyalain loncengnya Supaya ada notifikasi Video apa yang Aku baru upload Thank you Dan sampai jumpa Di video selanjutnya Bye-bye Bye-bye